Pimpinan podo pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang akan dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai terlapor kasus dugaan penistaan agama Senin depan. Kabar Bareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan penentuan kasus Panji Gumilang lanjut atau tidak dilakukan setelah gelar perkara. Kabar Bareskrim Polri akan menentukan nasib kasus dugaan penistaan agama pimpinan podo pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang pada selasa 4 Juli 2023. Kabar Bareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan penentuan kasus Panji Gumilang lanjut atau tidak dilakukan setelah gelar perkara. Agus mengatakan sebelum gelar perkara dilakukan, pihaknya akan memanggil Panji terlebih dahulu pada Senin 3 Juli 2023 untuk diklarifikasi terkait pernyataan-pernyataan yang diduga telah menistakan agama. Polisi sendiri telah memeriksa tiga saksi pada 27 Juni lalu dari pihak pelapor Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP. Kemungkinan hari Senin akan dipanggil pengalifikasi. Kemungkinan kalau tidak ada, Direktur 3 Juli đangung akan melakukan selanjutnya. Mudah-mudahan dari hasil gelang perkara tersebut, apakah perkara tersebut bisa naik menjadi tidak mudah-mudahan nanti juga kegala diselesaikan. Pemanggilan terhadap Panji Gumilang, Pak? Klamifikasi. Menkopol hukam Mahfud MD menyampaikan ada sedikitnya lima laporan yang masuk ke polisi terkait Panji Gumilang, diantaranya Asusila hingga Keuangan. Mahfud MD memastikan dalam dugaan tindak pidana ini menyangkut personal, bukan institusi Ponpes Al Zaitun. Ya banyak hal lah ya, kalau laporannya itu dari lima laporan itu ya beragam, ada soal susila, ada soal keuangan, ada soal macam-macam lah ya. Kita sudah semua menjejak, misalnya kalau Pak Panji Gumilang itu di dalam temuan kami punya 256 rekening bank, yang sekarang masih aktif. Lalu Al Zaitunnya sendiri ada 30 sekian gitu. Kita semua sudah menjejak itu dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya gitu. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aja Hasan, meminta pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kooperatif selama proses pemeriksaan dan pembuktian, agar proses itu bisa berjalan dengan mudah tanpa adanya gesekan sosial di tengah masyarakat. Dalam kasus Al Zaitun ini tentu harus dibuktikan secara hukum. Dan tentu saya kira Al Zaitun juga harus kooperatif terhadap berbagai kemungkinan, adanya dugaan tersebut ya. dan jika ada hal tersebut ya saya kira pihak penegak hukum ya harus lebih tegas terhadap berbagai dugaan penyimpangan hukum terhadap pesantren Al Zaitun ini.